ini untuk double input caranya bagaimana pakai Xbox 360 controller emulator linknya ada di sini x360ce.com kalau sudah download for all games kalau misalkan sudah di download nanti hasilnya seperti ini ada zipnya cuma ada satu file saja ekstraknya bebas terserah mau dimana saja kalau misalkan sudah tinggal klik saja aku biasanya di rem4 di sini dari sini ke option virtual device di sini ada vjmbus install kalau misalkan sudah di install pergi ke controller 1 klik add di sini ada dua keyboard sama mouse kalau mau dua-duanya silakan klik CTRL saja keyboard mouse jadi langsung dua nah di sini bebas kalian mau ngebindingnya kemana karena kita kan butuhnya e-button doang atau tidak x nah ini tinggal record saja nah ini mau ngecek dulu aktif ya nah kayak gitu sudah sudah dari sini kalian di minimize saja nanti ada di sini di paling kanan bawah oke nah benefit double input oke benefit double input tuh kita kan pakai virtual gamepad kan virtual controller nah pertama-tama kontrolnya tuh ini input type-nya pakai tab repeatedly oke nah basically logikanya tuh kayak gini kalau kita pencet F sama A yang di gamepad tuh si gamenya bingung dia dikiranya tuh nge-input dua sekaligus bulat-balik gitu dikiranya oh ya ini keyboard oh ya ini gamepad gitu kan nah benefitnya apa kita bisa ngambil item cepat dan bisa ngelepas grab juga cepat contohnya kayak gini nah jadi kita gak perlu ngorbanin durability knife dan kita gak usah harus messing F spamming F tuh gak usah nah kayak gitu ya cukup kita tekan dua tombol aja nah kayak gitu ya nah bisa juga untuk door skip ya nah ini ini door skip ini tuh sebenarnya yang paling susah ini karena ini tebal banget kita harus tahu posisinya caranya gimana kita cukup tekan aja F sama virtual gamepad yang kita binding tuh mundur kalau udah mentok pencet F sama controller gamepadnya lepas aim langsung ngeflick gampang kan nah sekali lagi ya ini tuh udah-udah konsisten banget gitu jadi gak usah harus presisi pencet F dan spamming F kayak gitu jadi cukup F sama gamepadnya jadi kita tinggal ngeflick aja mundurnya lepas lepas aim langsung flick gitu nah ini juga di chapter 10 nih kita gak perlu lari kesana kita cukup kesini aja sama basicnya tinggal flick aja nah itulah benefit double input ya jadi udah ambil item gampang door skip juga jadi makin gampang oke selamat mencoba guys terus like Terima kasih.